Ada lagi satu hadis lagi itu. Niatul mu'min khairun min amali. Hadis itu. Bukan hadis palsu, bukan hadis da'af itu. Menuntut ilmu, eh menuntut ilmu. Niatul mu'min, niat seseorang yang beriman itu. Khairun min amali, lebih baik dari amalnya. Niat itu lebih baik dari amal. Jadi kalau lah niat, anda perlu amal lagi katanya. Alasudah pula. Menyimpang. Ia belajar tapi pahamnya tak lurus. Mengaji, tapi pahamnya menyimpang. Baiklah, pada kesempatan di pertemuan yang mulia ini, kita melanjutkan kembali kajian kitab Bustanul Arifin yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Alamah. Abu Lais Astamarkand di Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan di pertemuan yang telah lalu, kita telah membahas mukaddimah. Kita telah membaca tentang mukaddimah. Alhamdulillah, sudah tuntas kemarin kita baca. Kemudian kita akan lanjutkan kembali di bab yang pertama, iaitu Al-babul awalu fi talabil ilmih. Bab yang pertama dari kitab Bustanul Arifin, iaitu fi talabil ilmih. Tentang menuntut ilmu. Qalal musanifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anabihi wa bi ghaziri ulumihi fid daraini amin. Qalal faqihu rahimahullahu Telah berkatalah Al-Faqih Al-Faqih ini adalah gelar daripada Imam Abu Lait Assamarkandir rahimahullahu ta'ala Al-Faqih Rahimahullahu Yang Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya I'lam ketahuilah kata Imam Abu Lait Tentunya kita yang menuntut ilmu I'lam ayuhat tulab itu ketahuilah wahai para penuntut ilmu anna talabal ilmi sesungguhnya menuntut ilmu itu faridotun iaitu wajib ala kulli muslimin wa muslimatin bagi setiap orang Islam yang laki-laki ataupun yang perempuan ala ala qadri ma yahtaju ilaihi li amri dinihi iaitu seukuran sekedar ilmu yang dibutuhkannya untuk urusan agamanya itu yang wajib itu yang wajib itu ya jadi menuntut ilmu adalah sebagai kewajiban ala kulli muslimin wa muslimatin atas setiap orang-orang Islam yang lelaki ataupun yang perempuan iaitu menurut seukuran sekedar ilmu yang dibutuhkan untuk urusan agama kita mima la buddha lahu min ahkamil wudhu wassalati wasairi syarai'i wali umuri ma'ashihi berupa segala sesuatu yang mesti dipenuhi olehnya yang mesti dia ketahui iaitu seperti yang terdiri dari berbagai hukum-hukum syariat tentang wudhu salat ya dan untuk urusan kehidupannya itu fikir itu pak yang disampaikan barusan itu tentang fikir itu ya wa ma wa ra'a thalika laisa bifardin khassin sedangkan ilmu-ilmu yang selain daripada yang disebutkan itu ialah merupakan ya bukanlah merupakan apa perkara yang wajib yang khusus untuknya yang diutamakan untuknya fa'in ta'allama ziyadah lalu jika seseorang itu mempelajari ilmu tambahan ziyadah tentunya setelah dia mempelajari ilmu-ilmu yang dibutuhkan yang diperlukan sekedar untuk kehidupannya itu amal ibadahnya itu kalau dia mencari ilmu ziyadah ilmu tambahan maka dikatakan fahuwa afdal itu yang terlebih afdal itu baik baginya wa'intarakahu jikalau dia tak mau lagi dia sekedar hanya belajar yang dituntut ke atasnya yang diwajibkan ke atasnya maka falah ishma alaih dia tak berdosa seperti belajar apa itu nanti akan kita bahas itu ya seperti apa ilmu ziyadah itu kemudian bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala wa innama kulna anna ta'alluma miqadari ma yuhtaju ilahi faridhatun dan sesungguhnya kami kata al-syeikh al-faqih imam abu la'is astamarkandi berpendapat bahwa mempelajari seukuran ilmu yang dibutuhkan yang dituntut ke atas seseorang itu adalah wajib karena sesungguhnya li'annallaha ta'ala kal karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman a'udhu billahi minas syaitanir rajim fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'alamun sadaqallahul azim itu al-anbiya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman fas'alu bertanyalah nah itu perintah ya fas'alu bertanyalah ahla zikri kepada ahli zikir siapa ahli zikir ahlul ilmi iaitu ahli ilmu al-ulama itu ahla zikri in kuntum la ta'ala zikir kalau kalian kalau kalian tidak tahu kalau kalian tidak tahu jadi di dalam ayat ini pada kata-kata maknanya kita diperintahkan untuk bertanya kepada ahli ilmu tentang sesuatu yang kita butuhkan yang sedang sangat-sangat kita perlukan itu ditanya itu yang ditanya pak jangan bertanya sesuatu yang tak kita butuhkan ini banyak kadang jamaah bertanya pak perkara yang tak dibutuhkan bergaya-gaya bertanya bergaya-gaya apa itu dia bertanya bapak ibu masalah ruh itu ngopi tak pak ustaz nanti tanya ruh ngopi itu apa itu ditanya ibu yang dimuliakan Allah ada juga orang bertanya kalau kubur orang soleh itu bertekatan dengan kubur orang yang tak soleh ini macam mana ini pak ustaz terganggu nak nanti kalau dia diazab dipukul itu yang sebelah yang soleh itu terganggu nak saya tanya untuk apa itu ditanya sah tak ustaz saya kalau beruduk nak kumur-kumur itu bagus bertanyaannya itu salah fikir masalah ruh ngopi tidak ngopi saya tanya tidak diperlukan yang disini dikatakan Allah perintahkan apa bertanya tentang ilmu seukuran yang wajib atau yang kita butuhkan yang dipentingkan di dalam syariat dan untuk urusan kehidupan kita itulah yang ditanya belum pernah pak dengar pertanyaan lagi kalau kubur orang soleh berdekatan dengan kubur orang yang tak soleh nanti yang tak soleh ini kena azab kira-kira gimana ini pak haji sebelah ini terganggu nak tidur dia ini alamnya bukan di situ bukan di lubang kubur itu alamnya lain bukan di situ bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala nah itu kemudian bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dan pada ayat yang lain pula Allah subhanahu wa ta'ala sekiranya kami mendengarkan ini siapa yang berkata ini mereka berkata siapa ini ahli neraka mereka berkata sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu ya itu perkara-perkara yang dilarang begitu pula perkara-perkara yang diwajibkan di dalam Al-Quran baik pun itu nasihat-nasihat daripada para alim ulama jikalaulah kami tak mendengarkan sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu nisyahnya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyalaan jikalau atau sekiranya kami mendengarkan katanya kalau kami dengar selamat kami kemarin ini memang perkataan ahli neraka sekiranya kami dengarkan perintah-perintah itu dan apa yang dilarang itu ataupun nasihat-nasihat daripada alim ulama itu tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyalaan penyesalan ini yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala maka begitu pentingnya kita belajar sesuatu yang dituntut di atas kita di dalam kitab ini Imam Abu Lais menjelaskan ayat tadi itu fa akhbarallahu ta'ala annahum saru min ahlinna li jahlihim maka Allah ta'ala memberitakan kepada kita bahwa mereka menjadi bahagian dari golongan penghuni-penghuni neraka karena kebodohan mereka menyesal mereka bodoh semasa di dunia yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala warawa makhulun an'ali ibni Abi Talib bin radiyallahu anhu ardahu beriwekan dari Imam Makhul dari jalur Sayyidina Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu yang Allah meridainya bahwa anna nabiya sallallahu alaihi wasallam bahasanya nabi sallallahu alaihi wasallam aqal Rasulullah bersabda talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wa muslimatin ini hadis ini ini hadis ya yang tadi itu sebagai perkataan daripada Imam Abu Lais Asamarkandi yang ini hadis beliau pun mengambil daripada perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilim menuntut ilmu faridhatun iaitu adalah kewajipan ala kulli muslimin wa muslimatin atas setiap orang islam yang laki-laki dan yang perempuan apa saja ilmu yang diwajibkan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah s.w.t ini nanti kita akan berbicara sebagaimana para ulama membahas tentang ini ya iaitu kita baca dulu an'abdillah ibni mas'udin radiyallahu ta'ala anhu anna hukal iaitu perkataan sayyidina abdillah ibni mas'ud ya bahwasannya qala alaikum bil ilmi ini perkataan sayyidina abdillah bin mas'ud radiyallahu anhu ibni mas'ud bahwasannya beliau berkata alaikum bil ilmi wajibkanlah diri kalian itu untuk menuntut ilmu sebelum dicabutnya ilmu itu ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah wajibkanlah diri kalian untuk menuntut ilmu sebelum ilmu dicabut dan yang dimaksud dengan dicabutnya ilmu itu adalah dengan dihilangkannya para pemilik ilmu itu iaitu para ulama inilah banyak nih Bapak Ibu yang sudah meninggalkan kita semua para alim ulama kita jadi cara ilmu itu dicabut iaitu bukan ilmu itu diangkat tapi para pemilik ilmu itu maksud ilmu diangkat dicabut itu para pemilik ilmu itu banyak diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala cara Allah mengangkat ilmu itu tanda-tanda hari kiamat juga alamat kiamat juga banyaknya para alim ulama yang Allah wafatkan tentunya para alim ulama yang betul-betul ikhlas di dalam menyampaikan ilmunya adapun ulama-ulama fasih ulama-ulama su ulama-ulama jahat itu diperbanyak oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini ya itu perkataan Ibn Mas dan dicabutnya ilmu itu yaitu dengan dihilangkannya atau diwafatkannya para pemilik ilmu itu wa'alaikum bil'ilmi dan wajibkanlah ke atas diri kalian itu untuk menuntut ilmu fa'inna ahadakum la yadiri mata yaftaqiru ilaihi karena sesungguhnya salah seorang dari kalian tidak akan tahu kapan kalian membutuhkan kepada ilmu tersebut sibukkanlah diri kita dengan Alhamdulillah Allah taufikan kepada kita semua untuk selalu beristikamah duduk di majlis ilmu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena duduk di majlis ilmu ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah sebenarnya bukan keinginan kita bukan kehendak kita tidak bukan karena kesehatan kita sebenarnya bukan karena kekuatan kita lapang waktu kita ada mobil mewah kita bukan tapi memang semata-mata taufiq Allah arahkan kita kepada kebaikan untuk menuntut ilmu ini yang mesti kita selalu syukuri ucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ada manusia yang berbicara tentang menuntut ilmu manusia yang dimaksudkan disini ayat al-ulama kemudian para ulama berbincang tentang menuntut ilmu az-ziyadah yang tambahan ini ya apa ilmu tambahan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah yaitu bukan ilmu yang wajib kita pelajari seperti nahu soraf tafsir hadis tarikh sejarah dan yang lainnya itu itu bukanlah yang wajib kita belajar yang wajib itu tiga kalau kita baca lagi nanti keterangan hadis daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi talabul ilmi itu tadi talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin wamuslimatin menuntut ilmu wajib hukumnya bagi para lelaki orang yang laki-laki dan yang perempuan tiga bidang ilmu dikatakan disitu yang wajib kita pelajari tiga bidang ilmu ya yang pertama akidah Alhamdulillah ada ustaz-ustaz kita yang selalu datang ke masjid kita ini insyaAllah yang menyampaikan tentang ilmu akidah lepas kita itu fardu'ain kita lepas fardu'ain kita itu lepas kewajipan kita pelajari betul-betul ya itu tentang akidah yang kedua al-fiqh fikih fikih ya Pak Ibu Alhamdulillah ustaz kita sudah ada yang datang ke sini mengajarkan fikih tapi belum selesai lagi Pak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala tergantung kemarin ya Nailur Raja itu baik kemudian Pak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga wajib dipelajari al-tasawuf ilmu tasawuf tiga bidang ilmu itu wajib kita pelajari ya kalau tidak Bapak Ibu eh tak ngaji akidah siapa yang kita sembahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah kan itu lagi tak kenal kita yang kita sembah itu akidah belajar akidah tapi bukan artinya kenal dulu baru disembah itu ada juga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah perkataan-perkataan seperti itu untuk apa kau sholat kau tidak kenal Tuhan jadi tidak usah sholat dulu belajar dulu kenal Tuhan nah lah sudah pula Bapak Ibu yang dimuliakan Allah hati-hati itu ada itu ya kata-kata seperti itu sering kita dengar itu untuk apa sholat ya kan sementara hatimu masih buta dengan Allah belum kenal dengan Allah jadi alasannya itu awal uddin ma'rifatullah itu awal-awal agama itu yang mengenal Allah ya betul artinya bukan meninggalkan syariat Allah belajar akidah perintah Allah dijalankan jangan ditinggalkan apa pula dikait-kaitkan ke situ kalau tidak kenal Allah jangan dulu sembah Allah pelajari betul-betul bukan begitu kan selalu Bapak Ibu dengar itu kan perkataan-perkataan seperti itu untuk apa berjilbab dalam sementara masih suka menggibah ibu ibu dengar perkataan itu jadi bagaimana tidak usah pakai jilbab kena plus-plus dong dosanya ya kan terus bagaimana tidak usah pakai jilbab tanggalkan saja jilbab dalam itu terus gibah jalan juga kena dua ini Bapak Ibu hati-hati perkataan-perkataan seperti itu tidak usah didengarkan ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kita lanjutkan jadi ada para ulama' yang berbicara tentang ilmu ziyadah ilmu tambahan nahu soraf hadis tafsir itu ilmu tambahan itu Bapak Ibu ya kalau ulama' ya mesti belajarlah kalau kita yang awam ini Bapak Ibu belajar tafsir ya tidak apa-apa juga bagus juga ilmu ziyadah namanya ya ilmu ziyadah ilmu tambahan bagaimana hukumnya ya kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala qala ba'duhum ini tentang ilmu tambahan Bapak Ibu para ulama' berbicara berbincang tentang ilmu tambahan ini kedudukannya seperti apa di dalam kehidupan kita itu qala ba'duhum berkata sebagian mereka itu yaitu para ulama' ya apabila ini pendapat yang pertama mengatakan para ulama' berkata berpendapat apabila seseorang telah belajar sesuatu ilmu seukuran apa yang ia butuhkan untuknya yang dituntut ke atasnya yang ia perlukan maka sepatutnya lah ia menyebukkan dirinya dengan mengamalkan ilmu itu saja yang dah dipelajari yang wajib yang fardu'ain itu ah itulah dikaji diperdalam dan diamalkan amalkan itu cukup itu saja amalkan ini pendapat yang pertama ini Pak anda perlu ngaji tambahan jadi bukan ulama' ini Pak ini orang awam ini khusus kalau ulama' tentunya mesti belajar mutafsir hadis alat-alat segala macam itu ya kan jadi kalau dia sudah belajar yang fardu'ain seukuran apa yang dituntut ke atasnya maka itu saja lah amalkan pendapat yang pertama tidak usah cari ilmu tambahan lagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini katakan dan hendaklah ia meninggalkan mempelajari ilmu tambahan lainnya tidak perlu lagi itu pendapat yang pertama nanti ada hujahnya nih ada alasannya bukan sembarang-sembarang berpendapat Bapak Ibu ulama' kita ini Imam Abu Laisa itu pendapat yang pertama kalau ada belajar ilmu yang fardu'ain tambahan tidak usah tidak perlu lagi dan berkata pula sebahagian manusia iaitu ulama' sebagian ulama' pula berkata apabila seseorang menyebutkan dirinya dengan ilmu tambahan ilmu ziyadah maka hal itu afdal lebih utama dan pendapat inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah pendapat yang asah pendapat ini yang terkuat karena tadi Imam Abu Laisa Samarkondi mengatakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah pada awal-awal bab tadi dia katakan ta'allama ziyadah fahuwa afdal itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala jadi afdal ya sudah belajar fardu'ain ilmu-ilmu yang fardu'ain kemudian cari lagi ilmu-ilmu tambahan itu yang afdal pendapat yang kedua yang afdal dan ini adalah pendapat yang paling sahih ada pun dalil kelompok yang pertama yang mengatakan kalau sudah belajar fardu'ain sudah belajar ilmu-ilmu yang dituntut ke atas kita yang wajib kita belajar maka tidak perlu lagi mencari ilmu tambahan dalilnya apa hujahnya apa dan ada pun alasan kelompok pendapat yang pertama tadi yang mengatakan iaitu yaitu iaitu mereka alasannya atau hujahnya itu dengan suatu keterangan atau suatu riwayat yang diriwayatkan oleh Syekh Ja'far bin Burqan dari Syekh Maimun bin Meharan dari Sayyidina Abi Dardak ini alasan mereka landasan mereka yang mengatakan kalau sudah belajar ilmu fardu'ain tidak perlu lagi belajar ilmu tambahan karena ada sebuah riwayat hadis yang sebuah riwayat daripada Abi Dardak perkataan Abi Dardak kal Abu Dardak berkata wailun lilladzi la ya'lamu maratan celakalah bagi orang yang tidak berilmu dia berkata satu kali tentang itu Abi Dardak wailun lilladzi la ya'lamu maratan celakalah bagi orang-orang yang tak berilmu satu kali dia ucapkan wa wailun lilladzi dan celakalah dan celakalah bagi orang-orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmu yang sudah dia pelajari yang sudah wajib dia pelajari sudah selesai dia pelajari ilmu fardu'ain tapi dia tak beramal dengannya celakalah orang ini dia berkata seperti itu tujuh kali sabah marat tujuh kali celakalah orang yang berilmu tapi tak beramal dengan ilmu maksudnya apa ilmu yang tiga tadi itu yang fardu'ain tadi dia sudah pelajari maka dia malah menyibukkan dirinya pula dengan ilmu ilmu yang lain bukan yang fardu'ain itu yang mesti dia usahakan untuk amalkan di dalam kehidupannya malah mencari ilmu-ilmu tambahan ini tujuh kali itu Abi Dardak mengatakan celakalah orang-orang yang berilmu tetapi tidak beramal dengan ilmunya sabah marat tujuh kali berkata seperti itu dan begitu pula diriwayatkan daripada Syekh Fudel bin Iyad ya anahu kal Imam Fudel bin Iyad mengatakan man amila bima ya'lamu syagalahullahu ta'ala amma la ya'lam siapa saja yang beramal dengan sesuatu yang ia sudah ketahui yaitu yang wajib dia pelajari tadi tiga bidang ilmu tadi itu ni syahaya Allah ta'ala akan menyebukkannya dengan sesuatu yang tidak ia ketahui artinya apa kalau tiga bidang ilmu yang wajib tadi sudah kita pelajari dan sudah kita terapkan di dalam kehidupan sudah kita amalkan maka insyaallah ilmu tambah itu akan datang sendiri ya'lamu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan sibukkan dia otomatis dengan ilmu-ilmu yang lain jadi maksud perkataan Imam Fudel bin Iyad ini agar kita itu terlebih mengutamakan ilmu yang fardu'ain yang sudah kita pelajari itu untuk kita amalkan itu maksudnya ya baik kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dikatakan wa qala li'annal amal karena Imam Fudel bin Iyad mengatakan li'annal amal li'nafsihi Fudel bin Iyad mengatakan sesungguhnya amal itu li'nafsihi untuk dirinya wa ta'ala bazziadah adapun mencari ilmu tambahan itu li'gairihi bukan untuknya untuk tambahan ya kan tapi bukan untuknya yang untuk kita sebenar itu Bapak Ibu itulah ilmu yang a'ini fardu'ain itu yang wajib kita pelajari itulah yang sebenarnya untuk kita adapun tambahan hadis apa sebenarnya bukan untuk kita ya Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala falishtigalu bi'amri napsihi maka kita menyebukkan diri dengan apa yang sudah kita pelajari itu yang fardu'fardu'ain itu maka awlah itu yang lebih diutamakan haa itunya li'annafika karakabati napsihi ahammu ilaih karena sesungguhnya membebaskan tuntutan kewajipan pada diri kita sendiri itu lebih penting Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ya itu hujah atau argumen pendapat yang pertama yang mengatakan kalau sudah belajar ilmu yang fardu'ain maka ilmu tambahan tak perlulah nah itu ya itu pendapat yang pertama wa'amma hujah tu ta'ifatil ukhra' dan ada pun dalil kelompok yang kedua yang asah itu yang sahih itu yang terlebih sahih tadi ya pendapat itu ya itu apa tadi pendapat yang kedua apa Bapak Ibu boleh mencari ilmu tambahan dan itu adalah terlebih afdol apa pula hujahnya ya argumennya kelompok yang kedua ini faqawlullahu ta'ala sebab ada firman Allah subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi minash shaytanir rajim falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafakawu fiddeen waliyunziru qawmahum waliyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim ila akhiril ayah suratkan Allah al-Azim haa ini falawla nafara min kulli firqah ya mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan itu ya yang diantara mereka mestinya ada diantara mereka beberapa orang untuk memperdalama ini kata-kata liya tafakawu fiddeen ini bapak ibu untuk mereka memperdalam ilmu yaitu mencari ilmu tambahan dimaksudkan disitu oleh imam Hanafi mencari ilmu tambahan mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan itu diantara mereka beberapa orang jadi ada beberapa orang yang mesti memperdalam ilmu itu itu mencari ilmu tambahan yang dimaksudkan disini ya memperdalam ilmu yang lain pula ilmu tambahan untuk apa wali yunziru kaumahum idha raja'u ilahim untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya itu ya suat taubah sudah dua bapak ibu yang dimuliakan Allah itu hujah kelompok yang kelompok yang kedua ya kan kelompok yang kedua dan pada ayat yang lain pula masih berbicara tentang hujah kelompok yang kedua tadi yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala lagi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman a'udhu billahi minasyaitanir rajim kul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun sadakallahul adzim kul katakanlah adakah sama orang-orang yang berilmu itu dengan orang-orang yang tidak berilmu tentu semakin banyak ilmunya ya semakin dia mencari tambahan ilmu untuk dirinya maka semakin baiklah dia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala tentunya tak sama orang yang melek dengan orang yang buta orang yang tahu dengan yang tidak tahu semakin banyak ilmu semakin bagus tambah cari terus gali terus ilmu ini bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala dan berkata pula lagi pada ayat yang lain ini masih hujah kelompok kedua argumen kelompoknya yang kedua tadi yang mengatakan mencari ilmu ziyadah itu afdal karena firman Allah subhanahu wa ta'ala lagi jadi di dalam ayat ini bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman akan tetapi hendaklah kamu menjadi orang-orang yang rabbani apa yang dimaksudkan orang-orang yang rabbani karena kamu selalu mengajarkan Alkitab itu Ali Imran 79 para ahli tafsir mengatakan maksud rabbani itu adalah hendaklah kalian menjadi orang-orang yang pandai lagi pula mahir di beberapa bidang ilmu itu bapak ibu yang dimuliakan Allah agar kita mencari ilmu tambahan maksudnya itu afdal ulamak tafsir mengatakan tentang ayat yang barusan dibacakan tadi iaitu hendaklah kalian menjadi sebagai orang-orang yang pandai lagi pula menguasai beberapa bidang ilmu baik warawat tauban dan telah diriwayatkan oleh tauban dari Nabi SAW bahasanya Rasulullah SAW bersabda ini tentang keutamaan ilmu pula lagi keutamaan ilmu itu khairun lebih baik daripada amal khairun minal amal dan tiang penyanggah atau tiang sendi agama kalian itu adalah sifat warak apa warak apa ibu berhati-hati di dalam perkara yang masih samar-samar jangan melantak kalau melantak aja belum warak lah gitu jadi jangan bapak ibu bilang orang ahli fikir itu warak belum tentu ada yang ahli fikir itu kurang berhati-hati di ahli fikir ada pula yang ahli fikir itu berhati-hati di dalam perkara yang masih samar-samar yang subahat jadi orang warak ini dia menjauhkan dirinya dari perkara yang subahat berhati-hati dia itu warak bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT kita ulang lagi keutamaan ilmu khairun terlebih baik minal amal dari amal jadi menuntut ilmu ini lebih baik dari amal berarti bapak ibu menuntut ilmu ini lebih baik dari amalnya tapi ini keutamaan untuk menuntut ilmu jangan pula udah belajar dan tidak diamalkan kan begitu sudah dikaji sudah tahu tidak pula mau mengamalkan mana dalilnya ini dalilnya katanya ala sudah itu salah paham dengan hadis di sini Rasulullah itu dalam rangka memotivasi bahwasannya menuntut ilmu itu lebih baik dari amal bukan artinya udah tahu tidak diamalkan bukan baik bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT ini daripada jalur Hasan Basri lagi Imam Hasan Basri sudah termasuk sebagian dari mengamalkan ilmu seseorang dia belajar kemudian dia ajarkan kepada yang lain itu sudah termasuk sebagian dari mengamalkan ilmu dia mengajarkan tentang solat sunat tasbih nih pak tapi gak pernah solat tasbih tapi lah diajarkannya ke orang dah dikasih taunya ke orang kaifiat-kaifiatnya cara seperti ini seperti ini bacaannya tapi jarang nampaknya dia mengamalkan atau gak pernah mengamalkan sama sekali Imam Hasan Basri mengatakan dia belajar dan telah menyampaikan kaifiat solat tasbih itu itu sudah sebagian dari mengamalkan tapi jangan pula bapak ibu berhujah berargumen dengan kata-kata gak mau mengamalkan ilmu ini ada dalilnya Pak Ustaz itu ngaji paham sesat ada orang yang ngaji pahamnya lurus ada juga yang ngaji pahamnya sesat bapak ibu menyimpang pahamnya ada lagi satu hadis lagi niatul mu'min khairun min amali ada hadis itu bukan hadis palsu bukan hadis da'af menuntut ilmu eh menuntut ilmu niatul mu'min niat seseorang yang beriman itu khairun min amali lebih baik dari amalnya niat itu lebih baik dari amal jadi kalau lah niat anda perlu amal lagi katanya ala sudah pula ayah menyimpang dia belajar tapi pahamnya tak lurus mengaji tapi pahamnya menyimpang ini sambil ngaji ini kita berzikir dengan Allah Pak Ibu ya biar dapat taufik bimbingan kita kepahaman dari Allah subhanahu maka setiap awal pengajian itu saya buka terus dengan doa Allah ma'akhrijina min zulumatil waham ya Allah keluarkanlah kami dari kegelapan kebodohan min zulumatil waham itu saya doa terus biar Allah bimbing kita paham kita itu kita minta bimbingan dari Allah agar paham kita itu lurus di dalam belajar ta'allum di dalam menuntut ilmu itu sebelum menuntut ilmu mesti doa dengan Allah kalau enggak kita ikut hawa nafsu kita belajar itu duduk mengaji itu jadi paham kita menyimpang ya Pak Ibu yang dimuliakan Allah ya ada itu hadis itu niatul mu'min khairun min amal itu niat orang yang beriman lebih baik dari amalnya jadi udah niat aja enggak perlu diamalkan kan lebih baik dari amal katanya di dalam hal ini Rasulullah ingin menyampaikan kepada kita ini kata ulama' dia menjelaskan hadis ini tentang keutamaan niat bukan lebih baik niat enggak perlu diamalkan bukan begitu maksudnya Rasulullah mengatakan di dalam hadis ini tentang keutamaan niat jadi keutamaan niat ini dibanding amal itu itu berbeda Bapak Ibu niat itu enggak ada riak siapa yang bisa riak dengan niat Bapak Ibu niat kan dalam hati macam mana mau riak dengan niat Bapak Ibu dalam hati terlintas niatnya aku mau bersedekah macam mana mau riak Pak ini dalam hati ini kalau amal ada riak gak ada makanya niat itu lebih utama daripada amal itu maksud Rasulullah itu ya jadi harus tahu kita maksud arah pembicaraan itu ya jangan sembarangan memahami hadis-hadis itu Bapak Ibu dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala itu apa itu Pak Imam Isra katanya ini masih panjang lagi ini Pak Ibu tak apalah satu dua hadis lagi ya nanti kita lanjutkan lagi saya enggak mau lanjutkan kebab seterusnya lagi Pak nanti pertemuan yang akan datang kita lanjutkan lagi ini tentang ilmu ini menuntut ilmu nanti katam bongak-bongak namanya kita itu katam bohongan namanya maksudnya nampaknya dia muliakan Allah subhanahu wa ta'ala jadi itu perkataan Imam Hassan Basri kala minal amal sudah termasuk dari mengamalkan ayat al-lamar rajul bahasanya seseorang itu belajar suatu ilmu al-ilma fa'yu'allimuhunnas kemudian dia mengajarkan manusia wa'an abdillah ibn abbas dari Abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma yang Allah meridai keduanya kala ibn abbas berkata tazakurul ilmi sa'atan anillailati ahabu ilallahi min ihya'iha Imam ibn abbas mengatakan mengkaji ilmu sesaat jadi kita di tengah-tengah malam ya Pak Ibu habis insya'at itu baca buku apalagi para asatis para ustaz harus rajin baca buku itu baru da'i namanya kalau males baca buku daki ini seriusnya Bapak Ibu ustaz yang selalu menyampaikan ini kan dia mengeluarkan itu Bapak Ibu mengeluarkan memberi itu ya kan jadi harus ada yang dicari dimasukkan jangan dikeluarkan aja yang masuk tidak ada jadi muzakarah itulah untuk memasukkan itu memantapkan yang mengokohkan ilmu tadi para asatis ini harus jadi kutu buku kita di pondok itu memang tidurnya dengan buku Bapak Ibu itu waktu belum ada isteri di pondok itu memang jadi kutu buku buku ini tinggi-tinggi Bapak Ibu letak Quran sekeliling kita ni sekeliling tidur dekat kitab saking cinta lababini lain cerita tidak kitab lagi kitab itu jauh-jauh di ruang tamu lagi dia di ruang tamu lagi dia Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa sallam ini jadi kata Ibn Abbas radiyallahu tadakuru ilmi sa'atan iaitu mengkaji ilmu sesaat jadi yang Bapak Ibu kaji ini belum yang hakikatnya yang hakikatnya itu nanti malam atau di luang-luang waktu Bapak Ibu Ibu buka lagi catatan itu Bapak buka lagi catatan itu dibaca dipahami lagi oh tadi Ustaz itu menerangkan begini wah itu yang sebenarnya ilmu Bapak Ibu itu ini ilmu juga tapi yang bermanfaat itu pulang nanti dibuka lagi dikaji lagi keutamanya apa mengkaji ilmu sesaat dari sebahagian waktu malam adalah lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibandingkan menghidupkan malam-malam tersebut tentunya menghidupkan dengan amal ibadah seperti tahajud zikir baca Quran di malam hari itu kita bermuzakarah atau mengkaji ilmu yang sudah kita pelajari itu lebih dicintai oleh Allah daripada menghidupkan malam-malam tersebut Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala wa an'aufi bini abdillah dari awf bin abdillah kuala ja'arajulun ila abidharrinil gifari dari syekh awf bin abdillah beliau berkata seorang lelaki datang kepada sayyidina abu zar al-gifari faqala inni uridu an ata'allam al-ilmah lalu lelaki-laki itu berkata sesungguhnya aku menginginkan agar aku dapat mempelajari ilmu wa akhafu an udai'ahu tetapi aku takut nanti akan menyianyikan ilmu itu kalau ada terlintas-lintas di dalam hati itu talbisul iblis juga nanti hati bisik-bisikan iblis tak usah belajar banyak-banyak lagi nanti tak diamalkan ada tak bisik-bisikan itu terlintas-lintas di hati tak usah diamalkan tak usah dicari-cari ilmu lagi ya seminggu sekali aja cukup sebulan dua kali nanti banyak kali ilmu nanti terlampau alim pula ya kan bapak ibu ini meniakan Allah subhanahu wa ta'ala ya ada-ada ini bapak ibu ya bisikan-bisikan seperti ini jadi datang seseorang itu kepada Afizar al-Ghifari kemudian dia berkata inni uridu an ata'alam al-ilma aku ni mau menuntut ilmu wa akhafu an udayahu tapi aku takut terlupa ilmu itu sia-sia aja nanti wala akmal bi dan aku tak bisa mengamalkannya tak sempat mengamalkannya mungkin saking banyak ya bapak ibu ya ya ada ilmu yang tak mesti langsung diamalkan bapak ibu ya kita menuntut ilmu tentang bab manasik haji apa segala macamnya ya nanti-nanti diamalkan waktu udah ada uang ya udah ada kemampuan ya ngaji dulu gak apa-apa ada ilmu yang langsung ditelan bapak ibu untuk langsung dimakan itu afikih yang membatalkan yang memakruhkan itu langsung dimakan itu bapak ibu bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ya kemudian dia berkata seperti itu kepada Abu Zar al-Ghifari aku mau belajar ilmu tapi aku takut nanti menyianyiakannya dan tidak bisa mengamalkannya maka berkata Abu Zar al-Ghifari radiyallahu anhu innaka anta tawassada bil'ilmi khairun laka min anta tawassada bil'jahli sesungguhnya engkau jika engkau bersandar atau berpegang dengan ilmu itu lebih baik bagimu daripada engkau berpegang atau bersandar dengan kejahilanmu kebodohanmu artinya tuntulah ilmu itu carilah ilmu sebanyak-banyaknya nah itu tumadha ba'ila Abi Darda kemudian tak cukup pula dengan itu dia pergi lagi menuju Abi Darda tadi bertanya kepada Abi Zar al-Ghifari kemudian pemuda tadi pergi lagi bertanya kepada Abi Darda fasalahu dan dia bertanya tentang pertanyaan yang sama fakaula Abu Darda berkata Abu Darda radiyallahu inna al-nas yuba'athuna min kuburihim ala ma'amatu alaih al-alimu aliman wal-jahilu jahilan lalu Abu Darda berkata kepada pemuda tadi itu seorang lelaki tadi itu sesungguhnya manusia akan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka dalam keadaan sebagaimana mereka mati maka kalau orang berilmu akan dibangkitkan sebagai orang yang berilmu dan orang yang bodoh akan dibangkitkan sebagai orang yang bodoh ini yaitu agar kita lebih menggiatkan diri kita dengan menuntut ilmu menyibukkan diri meluangkan waktu ilmu ini Pak memang kita yang mesti meluangkan waktu untuk dia Pak jadi bukan nunggu kapan ada waktu untuk menuntut ilmu nantilah ada waktu baru menuntut ilmu ini masih sibuk berarti ilmu itu dijadikannya nomor keberapa itu nantilah masih sibuk belum luang belum luang belum ada waktu jadi ilmu itu nomor keberapa itu bagi dia itu masih dunia juga di atas kepala dunia ini jangan dijunjung kali dijenjeng aja jangan dijunjung penting pegang bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala ilmu itu segalanya pelita penunjuk jalan bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian bapak ibu yang dimuliakan Allah tak cukup itu pula dia pergi lagi menuju Abi Hurairah laki-laki tadi dengan pertanyaan yang sama pergi lagi kepada Abi Hurairah laki-laki tadi dia bertanya dengan pertanyaan yang sama maka Abu Hurairah pun berkata kafabitarkihi daya'an maka cukuplah bagi mereka yang meninggalkan menuntut ilmu yang tak mau menuntut ilmu itu sebagai perbuatan yang sangat sia-sia perbuatan kita meninggalkan menuntut ilmu itu itu perbuatan yang sia-sia jadi memang mesti kita luangkan waktu kita Bapak Ibu Ayah Bunda yang dimuliakan Allah untuk menuntut ilmu duduk di majlis ilmu ini bukan tunggu kapan ada waktu tapi kita mesti meluangkan waktu untuk ilmu baru ilmu itu masuk ke dalam kolbu karena kita mementingkan dia kita berhajat dengannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang selalu ditaufiqkan oleh Allah untuk selalu duduk di majlis ilmu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah sampai disini dulu nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan yang akan datang ada beberapa hadis lagi nanti kita lanjutkan lagi jangan masuk dulu langsung ke bab yang kedua biar lama sikit katam ya Bapak Ibu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala lebih dan kurang saya mohon ma'am amataufiq illa billah alahi tawakkaltu wa ilahi unib assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanakallahumma bihamdika asyadu an la ilaha ilah anta astaghfiruka wa anta subuh ilai selamat menikmati